Ya udah terseret pasti, ini jelas Sandra Dewi jelas terseret. Kalau untuk Sandra Dewi sendiri, kalian jangan berharap dia jadi miskin, gak ada. Ini antara dia bakalan mengalami kehidupan yang sangat berubah jauh sekali. Makan nyawa banyak itu 168. Apa tuh? Kecemplung di galian. Lu, gue kasih terus, gue kasih terus. Mungkin ini gak, Ki? Ada ujian yang seperti itu, nanti pada suatu saat. Selamat datang kembali, kawan dari Dunia Lain. Ki. Ya, siap. Boleh lihat embanking gak? Wah, ada apa nih? Mau lihat aja punya duit berapa. Oh, aduh. Cuman dua digit lah. Duit puluhan ribu. Orang tuh lagi ngayal, Ki. Seandainya punya duit 271 triliun. Pingsan. Emang gak sampai otak kiatmu untuk mikir bakal diapain tuh duit? Gini aja lah. Aku tes coba, hayalannya lah. Ngayal ya, 271 triliun. Sebagai gambaran ya, satu miliar itu seribu juta. Seribu juta. Satu miliar seribu juta. Oke. Satu triliun, seribu miliar. Seribu miliar. Sekarang 271 triliun. Aduh, gimana? Coba kalau punya duit segitu deh. Kalian, ini adalah salah satu contoh perhitungan buat kita yang gak menjangkau otak seperti itu. Karena kalau kita nabung satu hari satu miliar. Butuh waktu 471 tahun kalau gak salah. Gak salah itu ya. Satu hari satu miliar. Gak tentu duitnya dari mana. Gini tuh, karena ini kan lagi narik perhatian banget ya. Sandra Dewi tuh istrinya Harvey Muis yang sudah jadi tersangka. Korupsi. Korupsi timah. Diperiksa kan, dikejaksaan. Tapi dia datang dengan tetap elegan loh. Selai. Doain ya gitu. Doain ya. Entah apa yang, apa pesan yang ingin dia sampaikan dari kata doain ya. Ya minta didoain. Supaya? Supaya gak kesangkut. Loh tapi kan, kita pernah ngomong ya. Kita pernah ngomong-ngomong lah. Siapapun yang menerima dana aliran itu kan pasti kebawa ya. Sekarang gini lah, ini kan dana korupsi ya. Jelas kasusnya kasus korupsi. Kalau Mas Adi tak tanyain, mau gak doain orang korupsi? Wani piroki. Iya. Kita aja yang makanya di warteg, ngapain doain? Ngapain doain? Iya. Doain ya. Tapi, itulah ya. Banyak orang yang bilang bahwa, sebenarnya jangan ke distract dengan karakternya, dengan tokohnya si pelaku. Karena nanti orang jadi lupa esensi kejahatannya. Jadi, jangan karena dia beristrikan artis, atau bersuamikan artis. Kita jadi fokus ke artisnya. Padahal tuh korupsinya tuh udah kayak fenomena gunung es tuh. Anjir. Korupsi. Dikelihatan di atas kelihatan sekian, di bawahnya tuh. Tapi yang menarik adalah gini, kembali ke Sandra Dewi. Mau gak mau, kita harus membawa nama dia. Karena sebagai istri tersangka, dan kemarin sudah diperiksa. Iya. Iya kan? Dipanggil. Dipanggil. Giatmo ngelihat kasus ini, dan kemungkinan Sandra Dewi terseret, gimana? Ya udah terseret, pasti. Ini jelas, Sandra Dewi jelas terseret. Buktinya dipanggil, kan? Iya. Karena harus diperiksa, kan? Harus diperiksa. Karena mau gak mau, sebagai istri harusnya tahu itu duit dari mana, kan? Tapi kalau kayaknya saya tutup mata deh, kalau pasangan saya ngasih duit banyak, kayaknya tutup mata. Ya itulah, makanya. Kalau apa namanya, ini kan serba salah ya, di pandangan masyarakat ini juga serba salah. Kalau seumpamanya, ini aku seumpamanya perpikiran jadi seorang istri. Kalau aku punya suami gak punya duit, juga aku tanyain, gimana sih duitnya dari mana? Kalau punya duit terlalu banyak, harusnya aku tanya dong, ini duit dari mana? Oke. Ini kan duit buat keluarga ya, buat keluarga kita. Ini ngapain aja bisa seperti ini. At least kita gak tahu atau segala macem, pastikan kita tahu ada sesuatunya. Bisnis apa sih, lagi ada apa. Masa gak sharing? Masa gak pilot talk? Betul, gak pilot talk. Apalagi nilainya luar biasa ya. Gak make sense gitu ya. Tapi dari beberapa video, potongan video, beberapa unggahan, dari itu bilang bahwa suami itu baik, luar biasa. Bahkan luar biasa banget baiknya gitu loh. Baik. Orang dibantu loh, segala macem. Mungkin itu caranya untuk, bukan menutupi ya, caranya untuk memanfaatkan begitu banyaknya uang, sehingga dibagi-bagi gitu. Iya, kalau buat kita ngabisin duit 271T itu gampang. Kalau buat mereka susah. Kok? Iya, kalau kita kan bisa beli apa aja. Sedangkan kalau mereka mau beli sesuatu, dilacak itu duit OJK, pajak, segala macem. Ngomong-ngomong, jet pribadi yang saya kirim udah sampai? Udah, makasih ya kemarin. Rodanya lepas satu. Tolong dirawat. Kita bukan bermaksud mentertawakan kasus ini ya, kita tetap prihatin. Aku marah sih, kasus ini aku marah. Marah gitu. Kenapa kita guyon, kenapa kita ketawa, karena kita memakai keraka berpikir, ya kita orang-orang receh gitu ya. Iya, orang kere anjir. Kita puja diri segitu, mau diapain gitu. Oke, dari hasil pemanggilan kemarin, Kiatmo bisa lihat nggak, karakter seperti apa sih Sandra Dewi? Mungkin karena Kiatmo bisa mungkin, baca namanya, Kiatmo. Baca karakter nama, bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Pertama kali aku kan, iya begini artis terkenal lah. Sandra Dewi. Makanya orang-orang juga salah, kan Dewi Sandra. Ingat ya, bukan Sandra dengan Dewi Sandra ya. Bukan Dewi Sandra, ampun. Tapi ingat nggak, ada pepatah Jawa bilang tuh, numpang mukti, numpang mukti. Jadi Dewi Sandra tuh, namanya ke bawah tuh. Ke bawah, iya. Jadi kesel sendiri juga dia. Ini gimana soal nama tadi? Soal nama, aku lihat dari karakter awalnya. Kalau menurutku, karakternya Sandra Dewi. Sekali lagi, Sandra Dewi. Sandra Dewi ini orangnya sebenarnya selai, elegan. Cuma dibalik itu, dia punya sifat tantrum. Punya sifat, kalau anak-anak sekarang bilangnya apa? Reset ya? Ya, reseh tantrum, iya. Iya, kayak gitu lah. Apa aja, kayak... Ya, gitu lah. Kayak gitu lah. Mungkin buat orang-orang yang mengenal dengan baik Sandra Dewi ini, ini pasti nanti bakalan sadar. Kalau ada sifat tantrumnya yang seperti itu, dibalik sifatnya yang memang selai, memang oke dia. Cinderella banget ya. Cinderella banget. Nikahnya di Disneyland aja. Oh iya, benar. Itu dia Cinderella banget. Aduh, nikah di Disneyland. Kalian yang udah beli tiket, gak boleh masuk. Itu kalau buat orang yang kerjanya UMR, nabung dulu 3 tahun, baru bisa masuk ke situ. Baru bisa beli tiket ya? Iya, baru bisa beli tiketnya. Pesawatnya gak makan. Sementara kita kalau mau nikah aja, masih tawaran sama tukang tenda ya? Bisa gak di diskonar kayak gitu? Sama ini, ya. Apa namanya? Mudin apa? Tukang nikahin penghulunya, kita tawar juga. Kita tawar juga loh. Jadi gimana tadi, dibalik ke sikap Cinderella-nya itu, sleigh-nya itu ada sikap tantrum yang tersembunyi. Iya, iya. Itu memang, apa namanya? Yakin tau dari karakter orangnya seperti itu. Dan memang, apa ya? Dan memang orang-orang seperti Sandra Dewi ini, balungan gede. Kalau orang Jawa bilang. Tulangnya yang gede gitu ya? Iya, udah-udah turunan orang kaya lah. Gak pernah susah. Oke, oke. Kalau awak masih balungan kiri, gimana lagi? Masih gitu lah. Cuman, itu menarik. Aku bakalan, apa namanya? Olah nanti yang karakter namanya. Kita main hitung-hitungan. Kemarin kan kita udah main hitung-hitungan Ayu Ting-Ting. Iya. Nonton videonya. Sama Mohd Fardana ya. Iya. Scroll tuh ke atas-atas ada tuh. Iya, ada-ada. Videonya kita hitung pake metode Watan Jawa. Iya. Metode Watan Jawa. Aku punya satu metode lagi. Kita pake, makanya orang-orang bilang, apa, yang Watan Jawa kemarin, wah ini gak sesuai sama, eh, eh, gak sesuai sama agama. Enggak. Watan Angka, enggak ada. Agamanya. Iya, udah. Ini aku pake yang, kalau menurut orang-orang, menurut orang-orang, ini bakalan dibilang islami. Padahal ya enggak. Namanya huruf, enggak ada. Ini huruf Arab. Ini huruf Arab. Bukan bahasa kitab. Iya. Bukan, bukan bahasa kitab. Jadi, huruf Arab pun ternyata ada nilainya. Huruf Arab itu ada nilainya. Aba Jadun bisa ketangkep ya. Enggak, enggak mantul kan ini. Ini, Sandera Dewi. Sandera Dewi, nilainya, Sin, 60, alif 1, Nun, 50, Del, 4, Rok, 200, alif 1, dan seterusnya lah ya. Di sini Dewi ini jumlahnya ada di 400. Sebentar Ki, angka itu dapat dari mana? Nah, emang ada? Emang ada? Ada. Ada itunya ya? Ada konversi, konversi namanya Jumal Isap. Oh. Jumal Isap itu mengkonversikan nilai huruf menjadi nilai angka. Karena nanti ini bergunanya di mana? Ini nanti, pernah lihat ini enggak? Ada toko, 786. Enggak, aku belum tau. Oh, kalau buat kalian yang ada toko-toko, entah itu toko apa kek, pokoknya tulisannya 786, itu konversi dari Bismillah sebenarnya. Konversi dari nilai Bismillahirrohmanirrohim, itu kalau kita jumlahkan, angkanya ada di 786. Berarti semua orang yang memahami konversi ini, nilainya akan sama ya? Nilainya sama, nilainya sama. Kalau kita ngitung sesuatu yang dihitung sama, pasti nilainya sama. Nilainya ada di 400. Nah, setelah tadi aku mau acak, setelah tadi aku mau acak pakai Mutsalats, Mutsalats itu seperti ini, bentar-bentar, aku sama gambarin ya, sama gambarin sedikit. Mutsalats itu, kalau orang bilang ini rajahan, orang bilang ini mistis, segala macem, sebenarnya nggak seperti itu loh. Sebenarnya, apa namanya, nggak terlalu seperti itu. Ini, kalau ada isinya angka-angka Arab gini, eh, salah, sorry, salah. Di sini. Ini kalau orang lihat kayak gini, jimat kan jadinya? Ya, seolah-olah jimat. Ini kan kayak jimat kan? Padahal ini sebenarnya bukan sekedar jimat. Ini nanti kita bisa bahas panjang, tapi ini nanti bisa menggambarkan tentang sesuatu unsur-unsur yang ada di dalam D manusia. Seperti itu. Nah, ini tadi aku coba input namanya Sandra Dewi, di Mutsalats ini. Karena Mutsalats ini, sifatnya adalah untuk keseimbangan manusia. Kalau isinya seperti ini, ini kan angka Arab ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya sampai sembilan. Nanti kalau kita jumlahin, ini kemanapun hasilnya lima belas. Kemana pun hasilnya lima belas, dan ini adalah ilmu keseimbangan. Sandra Dewi ini sisa satu. Sisa satu atau lebih dua. Apa itu? Sisa satu atau lebih dua dari hitungan Mutsalats. Oke. Ya, di sini memang terus aku kombinasikan akhirnya. Aku kombinasikan bersama perhitungan leton tetap. Rumit, rumit. Rumit ini. Ini kalau mau ngitung, ya ini sekedar konten aja ya. Jadi biar kalian tahu, kalau mau ngitung benar-benar komplit, kita hitung komplit yang benar. Tapi nggak seperti ini. Ini hitungan singkat. Sandra Dewi ternyata tadi aku cek lahirnya ada di 8 Agustus 1983. Which is, itu ada di Senenlegi. Nah, wotonnya Sandra Dewi ada di angka 9. Nah, untuk tahu itu ada tuh di video Ayu Ting-Ting kemarin tuh. Hitung-hitungannya tuh. Nonton. Di videonya Ayu Ting-Ting yang kemarin. Aku lihat, woton angka 9 ini. Woton angka 9 ini sebenarnya woton yang tinggi. Cukup tinggi sekali. Karena di beberapa tradisi, angka 8 dan 9 kan hoki. Oke. Tapi, di sini ada unsur Senen, dan ada unsur Legi. Kalau unsur Legi ya ngetop lah orang Legi. Pasti manis lah orang-orang seperti itu. Banyak inian ya. Banyak disukai orang. Dan terbukti sih. Terbukti ya. Terbukti. Kemarin juga Ayu Ting-Ting kan juga. Nah, ini ada Senennya. Beda kemarin apa ya? Kemarin kalau nggak salah, kemarin kalau nggak salah, Sabtu kita sempat. Lupa aku tuh. Kalau Sabtu, orangnya lebih, lebih, apa, lebih dinamis di, lebih dinamis di low profile. Kalau ini, Senen ini biasanya orang-orang yang high profile. Orang-orang yang adanya di high profile. Cocok. Cocok ya? Kayak hidup ya? Kayak hidupnya. Anjir. Mobil kerajaan Inggris Rolls Royce, anjir. Nggak punya ya? Impian sih itu. Sian deh. Bangun, bangun, tidur. Ayo bangun. Jangan mimpi terus. Mimpi terus. Karena Rolls Royce itu mobil buatan tangan. Aku pengen. Oke. Oke. Baik lagi ke sini. Senen ini, kalau di, apa namanya? Kalau di, hari, hari. Ini kan hari kedua ya? Hari Ahad. Ahad. Ahad itu satu ya? Ahad satu minggu. Ahad. Terus habis itu Isna ini, Senen dua. Makanya jangan remehkan. Perhitungannya ini, guys. Perhitungannya ini, ini juga ada di perhitungan hari. Ahad, Wahidun, Isna ini, dua, Selasa, Salasatun, tiga, Arba, Rebu, empat. Khomsi, Khomis lima. Ada hitungannya seperti itu. Jadi ini juga ada, ada hitungannya. Dan planetnya, kalau kita memakai, perhitungan Arab ini tadi. Angkanya ini, eh angkanya, sorry salah, planetnya ini, ada di Komar atau bulan. Pokoknya hari Senin, eh hari Senin. Hari Minggu, matahari. Hari Senin, bulan. Dan seterusnya. Belajarlah makanya. Bulan ini, bulan yang bersinar bagus. lagi kan. Banyak disukai orang. Jangan salah. Orang seperti ini, dua sisi juga. Karena, hitungannya dia di sini, di Mutsalat, antara kurang satu, atau sisa dua. Dia, either bisa bagus-bagus banget, begitu kepleset satu. Waduh. yang kayak gini. Ya, sebenarnya kan kita tahunya, kayak gini, dalam arti, apa ya, kita tahu, dari sisi luarnya, dari sisi dalamnya, kita gak tahu secara psikologis, kayak gimana. Cuma, aku gak mau dukung tetap. Aku gak mau dukung, orang yang terlibat korupsi gak. Seperti itu. Jadi, ini, udah, apa namanya, kalau dia, kesangkut tentang sesuatu, pasti jatuhnya, jatuhnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, dengan masalah yang dihadapi, sama pemanggilannya kemarin, menurut Kiatmo, dari hasil hitungan-hitung ini, apa yang gak akan terjadi, pada Sandra Dewi? Karena ada beberapa komentar, ada beberapa ahli yang bilang, dimiskinkan. Terus, dicekal. Terus, rekening diblokir, aset diblokir, aset ada yang ditarik. Apa yang akan terjadi, pada Sandra Dewi? Khususnya setelah, pemanggilan kemarin. Masih, dengan perhitungan ini, dan sekali lagi, aku bakal coba membuktikan. Kalian boleh bilang ini otak atik gatuk, kalian boleh bilang ini segala macem, terserah. Tapi yang jelas, aku punya dasar perhitungannya. Kalau, si Sandra Dewi, dalam apa namanya, dalam kasus ini, dalam kasus ini, ini nanti, ini kan karakternya dia sendiri nih. Karakternya dia sendiri. Dan ini, ada karakter, sisa, eh, iya, sisa dua, eh, iya, sisa dua, atau kurang satu. Ini antara, antara dia bakalan, mengalami kehidupan yang sangat berubah jauh sekali. Dalam arti, berubah jauh sekali itu jelek buruk. Buruk. Ini bener-bener faktor yang buruk. Karena kebawa orang, atau ketambahan orang salah satu. Nah, ini faktornya dia. Kalau feelingku sendiri ya, kalau feelingku berkaca sama, berkaca sama, perhitungan ini, ya kebawa dia jelas. Apalagi di suaminya. Bakal jadi tersangka nggak? Untuk tersangka, aku nggak tahu ya. Karena bukan dalam ranah hukum, penyidikan, dan segala macam. Tapi kalau dia terkait aliran dananya, ya, mau nggak mau dari suami, ini duit dari mana kan kita nggak tahu. Pastilah kena. Keinget kasus Rafael Alun nggak? Rafael Alun Samudera, iya. Anak pola, abu-abu keberada. Anak yang bermasalah, sebuah keluarga kena semua itu. Sampai kelar kan? Di penjarakan Bapak Ibunya, Bapak Alunnya ya, hartanya juga dimisikkan, ditarik semua. Ulah satu orang, semuanya direpot. Apakah ini berlaku juga di kasus Sandra Dewi dan suami? Ya, sekarang realistis aja. Kalau Sandra Dewi nggak sama Harvey Muis, nggak bakalan sekaya sekarang. Serealistis itulah. Tapi kan Kat Mung bilang bahwa tadi balung gede. Ya, tapi ya kayaknya... Tidak segini. Tidak segininya. Beda lah. Kalau buat aku ya kan, kalau buat aku, aku bisa beli ya barang-barang mewah harga-harga 5 juta, itu udah seneng. Kalau dia mana mau pakai harga-harga 5 juta? Tas 5 juta mau pakai. Menurut Mas Adi, mau nggak dia pakai? Pakai tas harga 5 juta? Mendingan buat saya deh. Ya. Ya oke, Kiatmo. Taruh dulu deh ini deh. Oke, ini kita taruh dulu. Perhitungannya. Sekarang kita bicara soal kasusnya ya. Oke, oke, oke. Kita bicara soal bagaimana seseorang bersikap terhadap kesempatan yang ada di depan mata. Oke. Katakanlah Harvey Mueh, suaminya tidak bermaksud korupsi. Tapi kesempatan ada nih di depan mata. Kalau hal itu terjadi pada... Orang semua sekarang menghujat. Pasti. Tapi apabila itu terjadi pada kita, di depan ada duit berkoper-koper, segala macam. Apa yang kira-kira terjadi pada orang yang dihadapkan pada situasi itu, Ki? Aku itu pernah nonton salah satu diskusi secara sehan. Namanya Kenduri Cinta. Di situ dikatakan gimana sih caranya... Eh, Mak Iyah, Mak Iyah. Sorry, salah. Mak Iyah sama Kenduri Cinta sama sih. Itu gimana caranya kita bisa terlepas dari jeratan seperti itu. Kalau lingkungan kita udah korupsi, gimana dong? Kalau soalnya kita nggak ikut, terus habis itu... Mati kita. Bahaya, kan? Bisa karir kita kelar, dipermasalahin. Nyawanya juga kelar. Nyawanya juga kelar. Ini kan bisa juga nih sebenarnya. Lepas aja dari apa namanya. Dari itu. Kalau kita memang nggak bisa ya itu istilahnya, levelnya adalah Darurot. Darurot, oke mau gimana lagi? Darurot. Tapi yaudah, kalau bisa, kalau sebelum bisa berdiri sendiri, yaudah ini masuk levelnya Darurot. Tapi sekali lagi, di kasusnya Arfi Mu'is yang nyeret-nyeret Sandra Dewi ini, ini nggak ada Darurot sama sekali. Betul, betul. Karena ternyata sudah sekian tahun. 2015, Anji. 2015. Itu bukan Darurot. Sangat bukan Darurot. Dan sudah didikmati. Nanti kita bicarakan khusus kasusnya ya. Karena sangat terstruktur. Terstruktur dan kemudian harusnya nih, ini yang paling... Ini itu nanti kita baca di video berikutnya. Iya, iya. Tentang struktur kasusnya. Sekarang soal si Sandra Dewi. Menurut Ki Atmo, oke, dia terseret pasti kan. Apa yang akan terjadi sama dia? Aku penasaran. Dia bakal berubah nggak hidupnya jadi seseorang yang tiba-tiba jadi orang kebanyakan hidup pakai kaos yang di... Duster. 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 Duster gitu, tiba-tiba. Duster 10.000. Karena kayaknya luar biasa kan. Luar biasa. Orang baru bisa beli skutik, motor metik, dia beli private jet gitu. Private jet guys. Ulang tahun. Private jet. Apa yang akan terjadi? Bagaimana dia akan merespon, bagaimana dirinya merespon, perubahan hidupnya akan menjadi drastis nanti? Oke, ini buat masyarakat Indonesia juga ya. Aku sih nggak pernah yang namanya, lupa dari hal-hal yang berhubungan dengan korupsi lah ya. Karena gini, 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 gini. Landasan berpikirnya adalah saat ada orang korupsi nih, memanfaatkan sesuatu hal. Apalagi ambil tanah kita. Ini tanah warisan dari leluhur-eluhurku, kakek moyangku segala macem. Anjir, apa bedanya mereka sama rampok, VOC, segala macem. Kalian jangan pernah lupa, dari zamannya korupsi booming ini ya, yang namanya korupsi booming itu dulu ada kasus namanya Edithansil. Ilang kan orangnya, padahal nggak sampai. Ini nggak sampai 271. Yang edukasi diri tanpa hasil tuh bukan? Bukan, beda itu. Oke. Itu beda. Iya, Edithansil ada dulu. Dulu Edithansil kalian cek. Kok itu heboh banget? Itu zaman-zamannya kalau koruptor dipasang di berita TVRI itu dulu tuh? Iya, iya, iya. Wow, dipasang di TVRI, terus habis itu ikan petrus, itu sebelumnya lagi ya. Terus habis itu, kasus itu pun nggak terungkap sampai sekarang. Dan coba cek. Aku pengen tanya sama kalian, yang nonton video ini. Siapa sih koruptor yang terbukti pernah korupsi? Terbukti pernah korupsi di Indonesia. Terus kemudian jadi orang miskin gitu, ada nggak? Orang kemarin aja, apa namanya, di penjara suka miskin aja, kasus kan, berapa orang kemarin. Kalau untuk Sandra Dewi sendiri, kalian jangan berharap dia jadi miskin. Nggak ada. Kalau Indonesia ada. Jadi teori dimiskinkan itu tuh mungkin tidak berlaku. Iya, mungkin setaraf miskinnya beda ya? Iya, setaraf miskinnya beda. Setaraf miskinnya beda ya. Ya, kita inget-inget aja lah, kasus-kasus yang udah terjadi kemarin-kemarin. Tapi aku sepakat tuh, nggak ada koruptor yang tiba-tiba jadi gembel. Nggak ada. Padahal jelas-jelas terbukti, sudah dihukum. Iya. Malah ada yang nyalonin caleg lagi kemarin. Ya, emang kayak gitu. Jadi Indonesia ini apa ya? Apalagi kita. Makanya, banyak orang-orang yang nonton video-video yang berhubungan dengan infotainment dan entertainment seperti ini, kalian jangan pernah lupa, berita naik nih. Berita naik, segala macem. Kalian jangan pernah lupa, kalian tandain orangnya satu-satu. Cek. Pernah nggak mereka miskin? Harusnya kalau di negara lain, habis ini sekeluarga udah. Berarti Kat pun ingin banget Sandra Dewi miskin? Iya, meskipun aku nggak kepingin ini ya, nggak kepingin secara individualnya, tapi yang namanya orang korupsi, yang terlibat segala macem, selesailah mereka harusnya. Nggak boleh mereka masih nikmatin duit. Kan tuntutan, pernah ada tuntutannya sekarang? Tuntutannya kan adalah penjara 20 tahun atau denda 1 miliar. Korupsinya berapa? 271. Dendanya berapa? Triliun. Dendanya 1 miliar. Aku mendingan aku pasang badan. Oh iya? Aku mendingan aku pasang badan. 20 tahun nggak apa-apa deh? 20 tahun nggak apa-apa. 20 tahun aku masih bisa makan, enak, segala macem. Pasti dengan uduit segitu kan? Iya kan, masih bisa makan. Keluarga masih kaya raya? Masih kaya raya, bisa dijenguk, segala macem. Bisa beli kamar, segala macem. Terus habis itu, kita berharap mereka miskin seperti apa? Dengan hal itu, nggak ada. Itu memang benar-benar hal-hal yang, apa namanya, masih jadi jargon. Apa yang Kat merasakan saat kemarin melihat Sandra Dewi datang ke kejaksaan ya, diperiksa pengen dengan senyum, dengan tampil elegan, doain, apa-apa. Kayak dia menyemukan ada beban berat nggak? Atau dia mencoba melawan beban itu? Sejujurnya, kalau aku melihat dia datang high gitu, sejujurnya kesel lah gue. Anjir ini orang makan duit dari mana? Kan nggak jelas, masih dikasusin kan? Akhirnya dia, malu lah kalau dia ketahuan makan uang yang haknya orang banyak. Kayak enak banget. Iya kan? Enak banget. Nggak, nggak bisa kayak gitu. Apa namanya? Kalau kita mau jadi negara yang benar, kita pengen punya sistem yang benar, nggak kalian yang gaji-gaji UMR, kejelat, tinjol, segala macemnya. Nggak, kita nggak bisa diem kalau kayak gini. Seperti itu sih. Apalagi senyaka sesini mendak, banyak banget mem ya, banyak banget parodi yang, kalau aku punya 271 triliun, nggak ada lagi anak sekolah sepatunya bolong. Iya kan? Terus dia bisa bikin apa-apa gitu. Itu menyedatkan betapa prihatinnya, betapa kecewanya kita yang kerja dari pagi sampai menjelang pagi, 7 hari, sementara dia duduk diem, duduk diem. Enjoy bisnis sih dia, bisnis sampingan. Yang dijual berlian. Tapi anak-anaknya jadi korban, gimana? Kalau anak-anaknya tanpa dosa lah. Aku bilang anak-anaknya belum tahu apa-apa. Mereka nggak bisa memutuskan dulu. Bisa apa anak sekecil itu kan? Cuman ya orang tuanya lah. Orang tuanya yang apa namanya, harus bener-bener bisa mengarahkan itu anak. Oh harusnya nggak gini. Kan ini, ini uang yang aku dapet ini dari, dari orang banyak loh ini. Ki, dari beberapa podcast yang kita tonton sebelumnya ya, tentang karakter Sara Dewi. Dia kan tempat hadir di beberapa podcast ya. Dia bilang, suaminya seseorang. Luar biasa. Kadang beramal tanpa batas. segala macam. Apakah sekian juta rakyat Indonesia itu dibohongi dengan cara dia tampil, cara dia bicara, cara dia memprofile dirinya. Pertanyaannya adalah, pada saat dia tampil di beberapa podcast itu, dia tahu nggak kalau suaminya mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal? Dengan cara yang tidak halal? Harusnya dia tahu lah. Harusnya dia tahu kalau ini duit dari mana. Ini harusnya dia tanya, ini duit dari mana. Kok bisa tahu-tahu bisa beli ini, bisa beli itu. Kan, ini seorang petinggi di perusahaan Timah ya. Kita tahu sendiri, Timah itu, apa namanya, ya kan, Sanjardewi orang pintar ya. Harusnya dia tahu perkembangannya Timah seperti apa. Harganya berapa. Harganya berapa. Kok bisa dapet segini. Nah, itu harusnya tanya. Tapi itu nalagi dasar manusia, Ki. mohon maaf, aku ambil contoh Ki Atmo ya. Ki Atmo dikasih uang sama mamanya, sama papanya. Ki, nih, tabungan kamu, 300 miliar gitu. Emang Ki Atmo akan nanya, Pak, mah ini duit dari mana? Atau, Pak, makasih ya. Pasti akan kayak gitu dong reaksinya. Gak akan dong nanya. Mungkin gak tanya. Dia juga, mungkin, Sanjardewi juga gak akan nanya ke suaminya kayak gitu kali. Iya, kalau aku dikasih duit sama orang. Ini kalau aku sendiri ya. Aku tanya, ini duit apa? Duit hadiah? Apa, duit beli apa? Macam ini duit apa? Tanya gitu. Asalnya dari mana? Ada salah satu hukum dalam Islam itu, siubahat. Kalau hukum kita dapat, ini gak tahu asalnya segala macam. Wah, aku takut. Mendingan aku kasihin orang lain. Meskipun dengan cara kita belanjain. Mendingan kasihin orang lain ya. Kasihin orang lain. Tukur nama Rolex. Iya. Tukur nama Harley. Enggak, enggak. Kita masih naik, ya, bit karbu aja lah. Jadi, kita ini, menertawakan kemiskinan kita sebenarnya. Betul. Karena pembandingnya 271 triliut. Yang gak mungkin kekejar gitu. Jujut apa itu? Bayanginnya gak bisa. Betapa gramnya sekian juta rakyat Indonesia dengan kejadian ini. Apalagi, rakyat di tempat tambang-tambang itu. Karena alamnya rusak. Mereka gak dapat apa-apa. Mereka yang manis di ruang ber-AC segitu kayanya. Kat, kamu kerasa gak emosi yang harus keluar gitu? Aku malah himbau. Kalau kalian ngerasa ini biasa-biasa aja, marah dong. Ini duit-duit kalian juga loh. Ini duit-duit yang, ini kan jelas-jelas sama PT Timah ini. Korupsinya sama PT Timah kan. Wah itu badan negara. Itu duit-duit negara. Ini jelas-jelas masalahnya adalah kerugian negara. Negara punya siapa? Ya, punya kita semua. Punya kita semua. Masalahnya, kalau kalian gak marah seperti ini, masih bakalan ini gini aja lah. Ini salah satu rekor korupsi terbesar di Indonesia ya. Korupsi terbesar di Indonesia. Kalau kalian gak marah, mau berapa banyak lagi yang bakalan diambil dari kita? Anak-anak kalian gak bisa makan. Susah makan. Kalian cari kerja susah. Akhirnya pinjol, segala macem. Bunuh diri berapa orang gara-gara pinjol. Marah lah. Gak boleh lah, diam aja kayak gini. Berapa orang yang gak bisa beli secangkir kopi gara-gara gak punya duit? Iya. Harus minta bantuin temennya gitu. Makanya. Ada ya yang kayak gitu? Kopi lah, kopi lah kalau gitu. Nah, Ki, soal ini kan bukan barang baru. Pasti diperiksa merebet-merebet. Pertanyaannya yang gak penting adalah ini hanya, ada yang bilang gini Ki, justru ini hanya permukaan, cuma receh. Di balik ini yang lebih gede tuh banyak. Nah, akan sampai gak ketitik itu? Sampai, pasti. Penyidik-penyidik, entah itu dari... Oke, sampai ke titik itu. Terungkap gak? Ini, ini serba susah, serba salah. Nawanya terungkap, sekarang pun sudah terungkap. Kalau sudah terungkap, hukumannya seperti atas, tanda-tanya, siapapun yang kebawa-bawa nanti juga bakalan, ada pasti, nama-nama keluar, kebawa. Karena ada rilis selentingan beberapa nama, public figure 1-2 yang kekayaannya, tiba-tiba boom, ajaib. Ada yang kemarin kena prank juga, yang si Raffi Ahmad katanya kena pada pranknya, tali linter lama itu kan. Ya, ini pasti, pasti merembetnya kemana-mana, pasti merembetnya masalah seperti ini kemana-mana. Karena, seperti yang tadi kita bicarakan, ngumpetin duit segede itu, duit segede itu, itu gak gampang. Bakalan kecium, segala macem. Oke lah, ini bukan duit 271 miliar utuh. Triliun. Eh, triliun, sorry salah. Triliun utuh. Gak biasa ngomong triliun ya? Baru sampai juta ya? Baru sampai 40 ribu, 50 ribu. Jadi jarang-jarang kita hidup ngomong triliun itu jarang banget ya? Jarang banget. Baru sekarang ini ngomong triliun-triliun gitu ya? Aku bayangin ya, aku bayangin ya duit 1 triliun semana aja. Oh, studio ini muat gak ya kira-kira? Gak muat kayaknya. Gak muat. Ya, itulah. Aduh, gak, gak. Meskipun banyak yang, kalau masih seperti ini ya, meskipun banyak yang bakalan kebawa, mereka masih bakalan bisa doain ya. Mereka berani gitu loh. Aku sih gak berani. Kiatmo kan cukup dekat bergaul dengan beberapa selebritis. Bagaimana Kiatmo melihat pola hidup selebritis yang head-on? Yang head-on ya? Ya, karena aku bilang cukup fair. Kalau dia kerja keras, duitnya banyak, di head-on oke. Tapi kan tidak semua seperti itu juga. Ada yang instan, ya kasus akhirnya inilah terungkap. Gak muat melihat cara hidup seperti ini? Ada sih. Aku lihat beberapa. Apalagi bisnis digital. Bisnis digital ada beberapa yang tahu-tahu ah ini duitnya dari mana. Oh, ternyata ada investornya. Nah, investornya seperti apa kan kita gak tahu juga investornya seperti apa. Tapi, ya memang apa ya, kalau aku bilang money laundry, cuci uang itu bisa dimana aja sekarang. Dan yang kasihan, yang kasihan, itu teman-teman, teman-teman selebriti yang mereka anggap lah mereka gak tahu. Anggap mereka gak tahu. Tahu-tahu, taunya ada investor nih. Ini aku mau invest nih. Mau invest. Mereka kan gak tahu. Mereka taunya, oh ini orang kaya, oh ini pejabat segala macam. Yaudah, dengan senang hati. Nanti kesangkut. Itu kan, waduh, repot sih. Ingat gak beberapa tahun yang lalu jaman-jamannya flexing terungkap tuh. Siapa namanya? Yang Donny Salmanan. Iya, iya. Donny Salmanan. Sedan kawan-kawan. Itu kan, dimana kerja keras itu dipatahkan dengan teori-teori trading lah, apalah, segala macam. Aplikasi Lagnat Pinomo namanya. Pinomo itu, kasihan loh orang itu berhadap banyak dari situ. Kejadian Sandra Dewi ini menjadi trigger gak buat orang-orang untuk ya hati-hati sih pasti. Tapi, sisi negatifnya adalah berpikir pendek, cepat kaya. Iya, betul. Aku punya temen, trader, sah dia, dia trader yang bagus. Nanti kapan-kapan kita ajak ke sini. Kalau kalian mau kaya dengan cara yang instan, itu ada caranya memang. Dan harus masuk akal. Harus bener-bener masuk akal. Kalau sekarang kekayaannya gak masuk akal, aduh, berapa banyak sih orang di dunia ini yang bisa beli jet pribadi? Kehitung kali? Ya, itu yang disebut globalis. Sekitar 5% dari populasi dunia yang punya aset 1 triliun ke atas. Kebayang, itu Sandra Dewi kaya banget ya? Kaya banget lah. Kaya banget lah dia. Udah gak susah lah. Seandainya itu halal, itu Tuhan kalau lagi ngasih gift ke dia. Pasti itu. Itu kayak korun. Sebelum ini, sebelum dia lupa hartanya gak berkah. Sebelum dia lupa hartanya ternyata harta yang tidak berkah. Iya. Kalau dalam kehidupan nyata apa sih yang dirasain sama orang yang hidup dengan harta yang tidak berkah? Dalam kondisi dia tidak tahu kalau ternyata hartanya tidak berkah. Aku pernah ngalamin hidup dari harta yang gak berkah. Tapi tahu? Apa gak tahu? Tahu. Waktu itu ada sedikit yang benar-benar gak tahu. Ada beberapa yang tahu dengan jelas. Yang terjadi adalah kita gak tahu ini duit kemana ilangnya. Duit kemana ilangnya gak tahu. Padahal menurutku banyak loh. Menurut ya banyaknya aku sama dia beda gak? Ya banyaknya keatmu ya. Ya paling 40 ribu, 50 ribu. Nah ini si Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini. Ini kan hartanya aku gak bisa bayangin. Kemarin aja emas 1 kilo ada di penyitaan itu. Di penyitaan. Terus kalau memang mereka sebanyak itu sampai gak kerasa hilangnya kemana. Ya ini hilang. Terus kalau yang yang hilang bukan bukan cuma sekedar hartanya ini. Yang hilang juga image-nya yang udah dia bangun. Hancur banget. Tapi di level Sandra Dewi dan Harvey Muiz pasti hilang duit itu gak berasa. Dengan duit segitu mereka kehilangan duit 15 miliar pun mereka gak tahu kalau duitnya hilang. Gak tahu mereka. Iya kan? Iya. Gak tahu kan? Sementara kita 20 ribu gue mana ya? Ini ini duit ada 20 deh. Ada 20 mau dibuat beli rokok. Mana? Di level mereka saya rasa 15 miliar. Mungkin 200 miliar pun gak akan ketanggung. Gak akan kerasa ya? Gak berasa. Orang-orang gak gitu. Karena dia pikir besok masuk lagi. Besok masuk lagi gitu kan? Iya, iya, iya. Dan eh Ki cerita ini dong teori tentang ini ujian dari Allah yang lu gue kasih terus di luasih terus. Mungkin ini gak Ki? Ada ujian yang seperti itu nanti pada suatu saat kalau di dunia ya kalau di dunia ada ujian yang dengan cara dimuliakan. Ilmu itu juga bisa jadi ujian. Kekayaan bisa jadi ujian. Anak bisa jadi ujian. saat saat Anda dapat ujian seperti itu makin 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 disikat makin ada posisi makin posisinya bisa dimanfaatkan dengan baik kalau gak dihancurin di dunia nanti di akhirat tahun jawabnya lebih ngeri itu. Ngeri 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 kebayang banget. Eh pertanggung jawabannya aduh gila sih. Kan itu ya yang ada hitung-hitungan kan kalau misalnya kita beli baju ternyata kita beli baju 5 ternyata kita butuhin cuma 2 yang tiga kan juga harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawabkan. Gimana? Kenapain lo mesti beli 5 lo cuma butuh 2 kok gitu kan? Iya. Iya itu kayak kemarin yang aku lihat apa namanya yang salah satunya terseret juga sama apa namanya siapa Helen Alim? Helen Alim aku bayangin ya kalau aku punya rumah segede itu punya rumah segede itu kamarnya gak pernah dipakai? Kamarnya gak pernah dipakai. Aku rasa banyak banget tempat yang gak pernah dia masukin. Iya dong pasti dong masa aku punya duit anggap lah aku punya duit banyak aku ya tidurnya kasur 1 gak mungkin aku tidur kasur 4 langsung. Bisa jadi tangan kananmu di kamar yang ini tangan kiri mu di kamar yang sana gitu. Anjir kesel sih aku lihat orang-orang gak gitu. Aduh jadi setelah hasil pemeriksaan ini mau gak mau harus gue tanya ya kemaren Harvey Muis udah sampe pake rompi orange apakah Sandra Dewi akan pake rompi orange? Kemungkinannya tinggi sekali Sandra Dewi memakai rompi tahanan kalau aliran uang itu ternyata dia kelola untuk sesuatu. Kalau menerimanya dapat juga kan menikmati. Iya menikmati menikmati seperti itu nanti dia bisa bersaksi kalau dia gak tau aku kayak gini terus gimana buktiinnya tau gaknya aliran dananya tapi ada jelas aliran dananya jelas ada. Berarti momen yang paling menunggu kiatmu adalah aku sih nungguin pembuktiannya pembuktiannya kalau ternyata tau-tau surprise pake? pake rompi tahanan pake rompi tahanan karena aku kesel karena jelas-jelas aku bener-bener anjir menurut perawangan kiatmu akan sampai gak hari itu? hari dimana seorang Cinderella berganti baju berwarna orange belum belum dalam waktu dekat ini belum dalam waktu dekat ini masih ada beberapa orang yang bakalan nanti naik lagi beberapa orang bakalan naik lagi barulah si Sandra Dewi ini dalam bener-bener posisi yang berbahaya karena nanti orang-orang yang lainnya ini yang diperiksa ini ini akan mengarahkannya ke dia-dia juga seperti itu bisa jadi justru dia jadi spotlight dari kasus ini loh sangat sekali sudah jadi dia bahkan makanya mau gak mau suaminya dia suaminya dia tanggung jawab lah ikut ikut apa namanya ikut makan duitnya kan yaudah tanggung jawab lah enak bareng gak enak bareng ya iyalah harus lah kalau aku kalau aku punya amit-amit lah ya amit-amit kalau aku jadi Sandra Dewi wah ini sudah memuliakan aku bla 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 yaudah ayo aku temenin gitu aja sekalian ngomong dong mau gak suruh nemenin suaminya Sandra Dewi temenin lah suaminya ya kan ya gak maksudnya nemenin itu kan enggak harus dalam tahanan kan nemenin kan banyak selama ini juga mereka bersama mereka adalah salah satu keluarga idaman ibu-ibu loh ya sekarang ibu-ibu masih mau keluarganya kayak gini ya bener komen lah mau gak keluarga kalian kayak gini ini role model kan keluarga lo role model mau gak keluarga kalian kayak gini yang ternyata ngambil haknya orang lain sebanyak itu ya belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan makan 100 eh makan nyawa banyak itu 168 apa tuh kecemplung di galian apa namanya airnya kan jernih 168 orang korban jiwa nyemplung meninggal disitu karena galian-galian apalagi berulusan dengan timah ini adalah logam berat meskipun jernih airnya kecemplung situ mati pasti iya loh gak berat sementara kita yang sementara mereka yang menikmati duitnya wow dengan duit sekian triliun wow duit enak banget ah bodo amat lah sama duit oke terakhir diantara semua receh-recehnya kita ungkapin dong rasa kecewa Aki Atma untuk kasus ini kesandra lah karena mau gak mau dia public figure yang jadi sorotan banyak orang meskipun kita tidak boleh terfokus ke karakternya ke figurnya dia sebagai artis betul tapi rangkaian korupsinya yang harus tapi karena dia sebagai artis pasti jadi sorot lampu kan apa yang mau Kiat mau sampaikan untuk Sandra yang doain ya jangan gitu lah jangan yang gak bersalah lah itu udah jelas salah dan anda menikmati uang yang ya uangnya suami anda kan terbukti seperti itu jadi tolong lah tolong lah punya sedikit rasa empati sama masyarakat Indonesia dimana orang yang tiap hari cuma bisa makan lauk-lauk seadanya segala macem ini mah ini mah sangat menyedihkan ya kalau aku bener-bener lihat seperti itu kesel banget tolong lah mungkin buat anda yang lebih pinter daripada orang-orang lain tolong lah berempati dikit empati dikit aja sama masyarakat ya gak bisa makan itu loh itu aja yang gak bisa sekolah yang gak bisa makan gak bisa sekolah rumah sakit iya sakit mati dikubur bahkan gak bisa nyawa ambulan sana keranda digendong sama anaknya empatilah sama yang gitu tolong please pinjemin lah private jetnya itu kan iya maksudnya kan bisa dibelah-belah ya bisa dibelah-belah dikiloin oke sahabat dari dunia lain jadi ini obrolan yang lagi happening banget ya berkaitan dengan pemanggilan Sandra Dewi di kasus korupsi Harvey Muis yang 271 triliun kita sebagai kaum mereceh kaum mereceh cuma bisa ngetawain kan iyalah prihatin marah gak cukup rasanya yaudah cuma bisa ketawain aja ayo kita doa semuanya doa setiap korupsi itu matinya aku rasa banyak ke orang yang bilang rasain loh terima loh pasti banyak yang ngomong gitu ya iya iya dan jangan lupa kita punya kewajiban kalau aku sebagai orang Islam kalau kita gak bisa ingatin pakai tangan pakai lisan kalau gak bisa pakai hati caranya doain orang-orang yang korupsi itu jangan enak-enak hidupnya harus ada pertanggung jawabannya itu duit kalian juga kayak gitu sih harus 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 itu dari beberapa episode kita ngobrol sama Kiatmo baru hari ini aku ngeliat matanya tuh beda banget ya kan emosinya meledak banget mungkin karena kecewanya udah luar biasa karena kita masih kere pak kalau kita jadi temennya Harvey menurut saya beda beda urusannya oke jadi ini sih obrolan receh tentang masalah yang bukan receh yang tentang 271 triliun itu yang kalau Kiatmo kehilangan 20 ribu udah pusing jadi ya kita cuma bisa mengikuti terus mengawal terus menjaga terus sehingga kasus ini cepat benar-benar selesai dan ya si pelakunya dapat hukuman yang setimpal lagi ya amin harus harus dan yang pasti uang masyarakat itu uang rakyat Indonesia itu harus dimanfaatkan sebesar-besar ya kembali untuk masyarakat Indonesia oke sampai ketemu lagi di Kawan dari Dunia Live jangan pernah maafkan koruptor